Ya, bertemu lagi dengan saya, Sony Hartono, disini Ya, malam hari ini, ini saya buat videonya malam hari Saya mau berbagi tips terkait bagaimana kita menampilkan PowerPoint, PDF, atau sejenisnya Ketika kita live di Youtube Ya, saat ini kan banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah Ketika mau mempresentasikan PowerPoint atau yang lainnya Kita biasanya video chat ya Pakai berbagai aplikasi, bisa zoom dan sebagainya Nah, kali ini saya pilih pakai Youtube Live Dan ini saya gunakan untuk mengajar jarak jauh dengan mahasiswa saya Nah, caranya gampang Kita bisa langsung saja pakai laptop kita Kita buka Youtube Nah, kita go live disini Ini ada tanda video ya Ini ada upload, go live, klik pause Kita klik go live Oke, ketika go live ada pilihan Ada berbagai pilihan Ya, disini ada stream, ada webcam Kalau webcam kita langsung Webcam dengan ini ya Dengan Apa, langsung webcam di laptop kita Menyuk, syuting kita, syuting kita Secara langsung, tapi kita tidak bisa menampilkan PowerPoint dan sejenisnya Nah, kalau kita ingin menampilkan PowerPoint dan sejenisnya Kita bisa pakai stream Stream ini ada settingannya lebih agak ribet sedikit Tapi termasuk masih mudah Kita klik stream Nah, ada new stream disini Create title Coba streaming gitu saja ya Nah, ketika kita Mau memilih Mau kita publish Publish secara umum Atau kita hanya bagi link Youtube live kita ke orang-orang yang kita gendaki Kalau saya mengajar Itu saya Bukan pilih public Tapi saya pilih unlisted Anyone with the link can view Jadi linknya saya kasih ke mahasiswa Sehingga dia bisa melihat Youtube live saya Saya live di Youtube Enggak semua subscriber saya bisa nonton gitu ya Unlisted Kalau private ini hanya kita saja Listed Coba Coba Oke, descriptionnya bisa Oke, kalau saya Ini education biasanya ya Nah Oke, sudah Kemudian Create stream Ya, create Nah, disini Create Kita akan melakukan live stream Disini Ya Nah Nah Nah, kebetulan Saya sudah install Ya, jadi ini perlu install Software tambahan Ya, disini saya install Open Broadcasting System OBS UBS UBS Nah Ketika saya sudah install UBS Ya Nah, saya tinggal copy ini Copy Stream Key Ya Kunci streamingnya Disini copy Kita copy Copy Ya Kita copy Oh, sebelumnya Sebelum kita copy Nah, ini kita Ada stream latency Kita bisa pilih normal Low atau ultra low Kalau kita interaksinya pengen Lebih real time Kita pakai Ultra low Ya Kalau normal ini Tapi ultra low ini Mungkin Seperti keterangannya di Apa Websitenya Youtube Gitu ya Itu Ada buffering Di viewersnya Ya Lebih banyak buffering Kalau normal ini bisa memungkinkan Untuk menampilkan Kualitas video 4K Kalau ultra Enggak bisa Ya Low latency Atau kita pilih Saya biasanya Pilih ultra low Ya Biar Interaksi dengan mahasiswa Bisa lebih Cepat real time Nah, ini live chat Di sini saya interaksinya Oke Kita copy Kita copy Yap Kita copy Kita buka OBS Yang sudah kita install Ada berbagai macam Software Yang gratisan juga Yang bisa di install Saya pilih OBS Mungkin Nah, OBS ini ya Nah, ini OBS Kayak seperti Seperti ini Ya Tandanya OBS Open Broadcasting System Kita buka OBS-nya Baik Seperti ini tampilannya OBS-nya Nah Ya Seperti ini Stream key tadi Kita bisa Taruh Kita copy Di setting Di setting Di bagian Stream Ya Nah, ini ada stream key Ya, di sini kita pilih Youtube Ya, Youtube game Di sini ada pilihannya macam-macam Twitch, Mixer, Facebook Kita mau live ke Youtube Ya, di Youtube Oke Ini kita copy di sini Tadi kuncinya Oke Baik Baik Outputnya Standar juga Bisa Ini sudah standarnya Sana ya Kalau mau kita Atur-atur Monggo silahkan Audio, stereo Ya Oke Nah, hotkeys ini Nanti untuk Apa Ketika kita pilih Dari scene yang satu Ke scene yang lain Ya Kita pilih Dari layar yang satu Ke layar yang lain Kita tinggal klik Apa Huruf atau angka Apa di Keyboard Ya Oke Kita Oke Sementara Oke dulu Nah Scene Ya, ini Kita bisa Plus Oke Coba Oke Ini Skin Oke So Misalnya Ini skin Skinnya Scene 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 lah Scene Baik Kita tambah di sini Ya Di scene ini ada Nah Kita mau apa Kita bisa Pakai Ini Kalau mau menampilkan Apa yang ada Di layar Komputer ini Kita pakai Video Capture Device Ya Oh Enggak Ini pakai Display Capture Nah Oke Mungkin kita kasih Display Capture One Ya Satu Oke Nah Kita muncul Ini muncul Muncul seperti ini Ya Di Di Display Nanti Oke Oke Kita oke Aja Yes Baik Kita juga bisa Menambahkan Kalau Nanti yang tampil Tidak hanya Screen recording Ya Screen recording Kita bisa menambahkan Kita bisa menambahkan Nanti Muka kita Mungkin di pojok sini Atau di pojok bawah Bisa Tapi coba kita Coba dulu Ya Kita coba dulu Ini tadi kita sudah Sudah setting Key nya Key streaming nya Ya Kita Ini Coba kita Langsung Start Recording Bukan start Recording Start Streaming Ini live Stream Ini OBS Juga bisa Untuk Record Untuk merekam Tapi ini Kita gunakan Kali ini Untuk Streaming Start Streaming Baik Nah Ini sudah Jalan Streaming nya Ini sudah Kelihatan Coba kita Kembali lagi Ke halaman Youtube Tadi Nah Ini Kita tunggu Disini Harusnya muncul Ini nanti Kita tunggu Ya Kita tunggu Sebentar Ya Nah ini Sudah muncul Ini kalau Kita Kita Ini ya Sudah kita Sudah muncul Seperti ini Ini yang Tampil Di Youtube live Review nya Seperti ini Kita langsung Klik Go live Ya Sekarang Sudah live Ini sudah live Ya Excellent connection Kalau kita Mau bagi URL link Youtube live Kita Yang sekarang Ini live Kita ini Share Itu ya Ini kita Copy saja Oke Kita copy Coba kita lihat Di halaman Youtube Yang beneran Seperti apa Enggak usah Kita link nya Langsung kita Copy Tadi Ini Klik Duga Waduh Ada iklan nya Ini Bentar ya Skip Oke Oke Ini agak Buffering Mungkin Koneksinya Yang Tapi Gak apa Kita coba Oh Terputus Ternyata Ini Node data Harusnya Tadi Excellent Ya Ini Agak Terputus Mungkin Koneksinya Padahal Bagus Ini Sinyal nya Oke Karena ini Agak Terputus Jadi Makanya Disini Gak Kelihatan Masih Muter Muter Ya Ini Karena Agak Jauh Dari Wifi nya Ini Saya Di Ruangan Yang Jauh Dari Wifi nya Ini Ayo Bisa Ayo 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 Kok Nodata Kalau Nodata Gini Koneksinya Kalau Gak Salah Terputus Ya Coba Kita Pancing Nah Kalau Lihat Detik Cepet Masih No Data Atau Kita Fresh Saja Ini Kalau Refresh Kayaknya Kembali Kesemula Masih Nodata Wah Oke Keliatannya Belum Connect Ya Keliatannya Belum Terkoneksi Ini Sinyalnya Yang Kurang Bagus Ya Sis Pro Ika Kalau Langsung Buat Streaming Cepet Tapi Ini Mungkin Kalau Koneksinya Nah Ini Cepet Oke Coba Kita Please Check The Video Resolution The Current Resolution Oke Which Is Not Optimal Baik Good Connection Nah Ini Sudah Bisa Connect Lagi Ya Coba Kita Lihat Tadi Youtube Linknya 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 Nah Ini ada Iklannya Lagi Ini Bentar Ya Oke Skip Oke Sudah Bisa Ini Nah Seperti Ini Ya Live Nah Kita Juga Bisa Menampilkan Powerpoint Kita Ini Ubah Ya Seperti Ini Ini Kalau Dilihat Di Youtube Kayak Gini Nih Kayak Gini Lihat Nah Ini Tadi Ya Ada Like Ada Lagnya Ya Jadi Ini Tadi Seperti Ini Oke Oke Seperti Ini Nah Kita Bisa Juga Menampilkan Untuk Disini Disini Wajah Kita Coba Kita Setting Di UBS Kita Tambahkan Disini Skinnya Ada Kita Tambah Lagi Video Capture Device Oke Ini Terserah Kalau Dikasih Nama Apa Dibasih Device Baik Nah Device Ini Karena Saya Tidak Koneksikan Dengan Kamera Yang Lain Jadi Pakai Kamera Webcam Laptop Ini Oke Seperti Ini Oke Yes Baik Seperti Ini Ini Bisa Kita Sesuaikan Kalau Segini Nanti Bisa Hampir Selayar Kita Sesuaikan Kecil Saja Bisa Segini Terus Kita Bisa Geser Geser Di Bagian Layar Yang Mana Pojok Kanan Atas Atau Pojok Kanan Bawah Atau Kiri Bawah Kiri Atas Terserah Saya Senang Lebih Senang Ke Pojok Kanan Atas Oke Coba Kita Lihat Gambarnya Di Youtubenya Seperti Apa Nah Nih Nih ya Seperti Ini Oke Sekarang Seperti Ini Baik Cukup Simple Ya Dan Masih Ada Settingan Yang Lain Sebenernya Di OBS Kita Bisa Atur Sedemikian Rupa Disini Ada Preview Jadi Kita Tidak Hanya Ngomong Tidak Hanya Lihat Bajah Kita Tapi Kita Bisa Sambil Mempresentasikan Ya Presentasi Kita Ya Sudah Kita Buat Di PowerPoint Nah Ini Bisa Scene 1 Scene 2 Bisa Tambah Scene Scene 2 Scene 2 Oke Tambah Kita Tambah Scene 2 Mungkin Kita Mau Menampilkan Suatu Gambar Bisa Atau Browser Gitu Ya Browser Alamat Browser Apa Mungkin Detik Browser 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 1 Oke Nah Kita Tambahkan Apa Http Nya Detik Dotcom Oke 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 Tttp Mungkin Ya Siap Coba Oke Oke Ini Seperti ini Scene 2 Scene 2 Scene 2 Oke Oh Ini Tadi Ini Kita Ganti Taruh Aja Di Scene 2 Ya Ini Tadi Malah Masuk Scene 1 Ya Coba Saya Hapus Aja Kita Scene 2 Browser Gitu Ya Browser Oke Detik Ya Lah kok Masuk Setu Lagi Aduh Saya Sebentar Ya Ini Masih Scene 1 Terus Scene 2 Scene 2 Oke Plus Kenapa Ini Scene 2 Browser Sudah Browser Aja Itu Oke Nah Ini Baru Misalkan Detik.com Oke Scene 2 Detik.com Nah Untuk berganti Dari Scene 1 Scene 2 Atau Dari Video Capture Ke Display Capture Saja Kita Kita Bisa Setting Di Hotcase Jadi Tidak Buka Buka Layar Berganti Ganti Membuka Ada Sport Computer Jadi Ini Kita Setting Di Bagian Setting Ini Coba Bagian Setting Setting Hotcase Hotcase Nah Nah Ini Start Streaming Ini Kalau Mau Mulai Start Streaming Bisa Ketik Saja Tinggal Pencet S Stop Streaming O Gitu Ya Saya Pilih Gitu Switch Scene 1 Ini Sayap 1 Gitu Ya Kemudian Display Capture 1 Coba Kita Pakai Grup A Gitu A A H H H H H H Ya Di Penyembunyikan Display Capture 1 B Gitu A D Show Video Capture C H Capture Device D Oke Switch Scene 2 Saya Kasih Angka 2 Show Browser Saya Kasih Angka Ini Apa Eh Yang Gampang Mungkin A Lagi A Lagi E Hit Browser B Lagi Oke Dan Bisa Yang Lainnya Juga Bisa Ditambahkan Yang Yang Lain Oke Kita Oke Aja Baik Nah Coba Ini Saya Lihat Ke Sini Ya Ke Sini Jadi Kalau Saya Pencet Pencet Pengen Berpindah Ke Scene 2 Tadi Scene 2 Sudah Saya Setting Dengan Angka 2 Saya Tinggal Ke Tombol Angka 2 Klik Nah Ganti Segini Ya Nah Ini Kita Bisa Sesuaikan Yang Ini Oke Ini Browsernya Bisa Nah Ini Oke Nah Kalau Kita Mau Menyembunyikan Browser Tadi B Klik B Nah Hilang Memunculkan Lagi Tadi Saya Pilih Huruf A Oke Saya Mau Ganti Ke Scene 1 Klik Angka 1 Nah Saya Cuma Ingin Menampilkan Wajah Saya Tadi Itu Saya Kasih Ini Wajah Wajah Saya Saja Tadi Saya Hot Case Saya Setting Huruf C Saya Ketik Saya Tekan Tombol C Nah Itu Ya Saya Ingin Mengampilkan Dua-duanya Saya Tadi Ketik A Untuk Menampilkan Display Capture Oke Klik Jadi Coba Di Ini Di Browsernya Coba Kita Lihat Di Browsernya Ini No data Lagi Ini Putus Lagi Aduh Ini Putus Putus Disini Kayaknya Perlu Penguat Sinyal Oke Mungkin Itu Saja Jadi Sama Saja Nanti Ketika Kita Lihat Di Youtube Ketika Kita Klik 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 Berubah Langsung Seperti Tadi Jadi Simple Sebenernya Ya Gak Susah Susah Amat Ya Jadi Kalau Mau Presentasi Mau Menampilkan PowerPoint PDF Ya Yang Dan yang Lain Atau Mau Muter Film Selama Kita Video Chatting Pake Youtube Live Gitu Kita Cukup Install Salah Satu Software Kalau Saya Kebetulan Software OBS Open Broadcasting Sistem Yang Gratis Juga Ya Dan Cukup Mudah Settingannya Ya Bisa Kalian Coba Coba Berbagai Macam Fiturnya Itu Saya Juga Baru Mencobanya Sini Belum Tahu Semuanya Ya Jadi Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kurangannya Terima Kasih Ya Semoga Cukup Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Terima Kasih Selamat Malam Dadah Dadah